Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Silpa Huda Ube, mahasiswa tahap profesional Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan low back pain di ruang IG instalasi jawab darurat non trauma Pada pemeriksaan fisik ini ada 4 tahap yaitu yang pertama tahap pra-interaksi yang kedua tahap orientasi yang ketiga tahap kerja yang keempat yaitu tahap terminasi dan dokumentasi Pada tahap pra-interaksi yaitu melihat catatan dari dokumen keperawatan dari pasien kemudian cuci tangan cuci tangan 6 rangka sudah cuci tangan kemudian persiapkan alat untuk pemeriksaan fisik yang umum dilakukan pemeriksaan persiapan alat yaitu status quo kemudian spigono 6 meter kemudian ada pemeriksaan subuh ini untuk oximetin untuk pemeriksaan spo2 kemudian ada pen light untuk pemeriksaan secret atau serum spate lidah untuk pemeriksaan lidah dan juga ada refleks summer dan materan kemudian ada handscon selanjutnya masuk dalam tahap orientasi kita akan masuk dalam tahap kerja itu dari pemeriksaan fisik selamat pagi Pak Viko selamat pagi ya perkenalkan saya Silpa Humbergmei mahasiswa Profesinya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bapak karena ada keluhan jari pada pemeriksaan bagian bawah pada pemeriksaan fisik daripada log back pain itu sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara umum yaitu dari pemeriksaan head to toe dari kepala sampai ke kaki yang dilakukan yang pertama yaitu saya sudah melakukan pemeriksaan kesadaran pasien dengan komposmetris kemudian berat badan dan juga tanda-tanda vital tensi 110 per 70 mm Hg nah di 80 kali per menit suhu badan 37 derajat celcius respirasi 22 kali per menit dan SP2 97 persen pada pemeriksaan kepala didapatkan inspeksi yaitu rembut hitam kemudian merata menyebar kemudian tidak ada ketombe dan bersih pada pemeriksaan palpasi tidak teraba ada pembekakan kemudian pada pemeriksaan mata dilakukan inspeksi yaitu pada mata kiri dan kanan simetris kemudian pupi lisokor kelopak mata tidak ada kelainan kemudian konjuntiva tidak anemis dan refleks cahaya miosis pada palpasi tidak terdapat pembengkakan kelopak mata dan pada pemeriksaan telinga inspeksi simetris kiri dan kanan ada sedikit serumen tidak ada kelainan kemudian pendengarannya baik dan pada palpasi tidak ada pembengkakan pada pada kelihnya kemudian pada hidung pada hidung simetris kiri dan kanan tidak ada sepet kemudian pada palpasi pada palpasi pada palpasi tidak ada pembengkakan kemudian pada mulut dan gigi mukosa mulut lembab kemudian tidak terdapat kiri apa lidah tidak tampak kotor dan pada palpasi vena jugularis terabah dan tidak ada kelehanan pada tidak ada kelenjar kelenan pada tidak ada kelenjar tiroid dan juga kelenjar geta bening pada pemeriksaan toras yaitu karu-paru inspeksi simetris kiri dan kanan pergerakan dinding dada terus pada palpasi tidak ada nyeri nyeri pada nyeri tekan dan tidak terabah pembengkakan kemudian pada perkusi apa sonor dan auskultasi vesikuler apa bunyi nafas vesikuler pada pemeriksaan jantung inspeksi ictus cordis tidak terlihat pada palpasi ictus cordis tidak terabah kemudian pada perkusi batas kanan 1 CS linea panas kernal ekstra kemudian pada auskultasi tidak terdengar suara tambahan iramanya reguler kemudian pada pemeriksaan abdomen inspeksi yaitu simetris tidak ada lesi dan udah pada palpasi tidak terabah pembengkakan nyeri tekan tidak ada dan juga nyeri lepas tidak ada tidak ada nyeri lepas pada perkusi terabah saat disepani dan asusasi bising usus 12 kali per menit kemudian yang saya dapatkan yaitu pada pemeriksaan punggung pada pemeriksaan punggung waktu melakukan inspeksi adanya nyeri pada pinggang menjelar sampai ke punggung kemudian pada palpasi ada terdapat nyeri tekan di daerah lumba 3 sampai dengan 5 dan skala nyeri yang dirasakan oleh pasien adalah skala 8 ekstremitas atas dan ekstremitas atas dan bawah kekuatan otot ekstremitas atas 555 dan kekuatan ekstremitas bawah 555 refleks patologis babinski refleks fisiologi bisek kemudian pada genitalia tidak tidak ada kelainan kemudian pada integomen kulit sawah matang dan tampak lembab dan selanjutnya saya akan melakukan pemberisan fisik pada low back pain pada pasien dengan low back pain sama permisi Pak Fiko Pak Fiko bisa buka baju boleh oke bisa berdiri oke bapak balik pelan-pelan ya oke pada pemeriksaan pasien dengan LBP yang pertama kita melakukan pemeriksaan fisik yaitu Anam Yese Pak Fiko apa yang di sebelah kiri sakit ya ya bahwa sakit sekali sampai kemana sampai ke atas ke atas di pingginya awalnya rasa sakit itu karena angkat barang dari lantai bawah menaiki lantai atas meja oh angkat meja dari lantai satu sampai lantai tiga kemudian rasa sakit ya sudah berapa lama sakitnya sudah seminggu seminggu ya sakitnya terus menerus iya terus menerus kalau mau balik kini kiri sakit ya ke kanan sakit ya kalau aktivitas bergerak jalan jalan ya pelang saja kalau aktivitas yang mengangkat atau apa sakit sakit ya oke baik saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian yang apa numbal sakral bagian ini ya si balik kirinya bapak mungkin bahwa bisa berdiri balik jadi pada pemeriksaan fisik ini yang dilakukan pertama adalah anak nese kemudian yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan khusus yaitu pada inspeksi dan palpasi yang dilakukan pada pasien yang log bepeng hanya inspeksi dan palpasi kemudian kita menilai gaya jalan pasien dan kita apa ini memeriksa kekuatan ototnya kemudian memeriksa refleks sensorik dan juga apa ini refleks patologi dan fisiologi daripada pemeriksaan khusus suntuh nyiri pinggang dan sudah selesai lakukan anamnese dan kemudian akan melakukan pemeriksaan secara umum yaitu inspeksi tulang vertebra pasien bisa panggil sedikit oke siap pada pemeriksaan vertebra yang pada inspeksi kita melihat tulang belakang dari atas sampai ke bawah apakah dia posisi tulangnya lurus atau tidak kemudian kalau pada pemeriksaan tulang pada pemeriksaan vertebra ini tulang belakang yang kita lihat itu posisi normal ada lengkungan pada daerah leher pada leher ini ada lengkungan ini ada lengkungan kemudian pada apa ini lengkungan pada daerah torakal ini ada lengkungan lengkungan pada daerah torakal kemudian ada lengkungan pada daerah lumbar, ada lingkungan ini posisi yang normal, kemudian kita perhatikan apakah ada deformitas ada kelainan pada daerah vertebra, apakah ada deformitas, ataukah apa ini skolosis, ataukah ada penonjolan pada tulang belakang, kemudian kita perhatikan apakah ada atropi pada otot-otot atropi pada otot-otot vertebra biasanya, kalau terjadi atropi, akan terlihat asimetris, pada kanan dan kiri tidak sama kita melihat ada asimetris kemudian kita melihat apakah ada fasikulasi, yaitu kontraksi involuter yang bersifat halus apakah ada kontraksi involuter yang bersifat halus kemudian kita melihat apakah terdapat kontraksi otot kalau kita melihat adanya kontraksi otot pada vertebra ini dicurigai apakah ada masa biasanya bisa kelihatan ada masa atau masa spasme yang tidak dapat yang bisa kita klarifikasi dengan palpasi kemudian yang berikut adalah pemeriksaan palpasi permisi Bapak pada pemeriksaan palpasi yang kita lakukan yaitu otot-otot para vertebra kita melakukan kita palpasi apakah ada kontraksi Pak Viko kalau saat saya tekan begini kalau Bapak merasa nyeri kasih tahu ya iya suster ada rasa nyeri sakit ya sini ya oke pada 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 otot vertebra yang kita saya palpasi terdapat nyeri pada terdapat kontraksi pada otot sebelah sebelah ini otot vertebra sebelah kiri dan pada otot seperti sebelah sebelah kiri ini kita dapat melakukan salah satu pemeriksaan yaitu trigger kita dapat lakukan trigger point yaitu titik yang paling nyeri sakit ya Pak ya sakit sekali oke kemudian yang berikut kita melakukan palpasi apa ini palpasi prosesus spinosus yaitu kita merenekan tulang belakang ini prosesus spinosus tapi menekan dengan perlahan-lahan sambil beritahukan pasien kalau Bapak merasa nyeri saat saya tekan Bapak katakan ya oke pada pemerisan prosesus spinosus pasien pasien tidak merasa nyeri pada saat saya menekan yaitu untuk kita mencari menekan pelan-pelan maksudnya untuk kita mencari apakah nyeri pada pada vertebra kemungkinan adanya kalau ada nyeri pada prosesus spinosus berarti dicurigai adanya infeksi dari diskus kemudian kita merabah daerah lengkungan ada daerah lengkungan yang pada daerah lumba lini ada lengkungan dan lengkungan di sebelah sini pada daerah ini kita melihat apakah ada pertumbuhan rambut atau tidak kalau ada pertumbuhan rambut kita mencurgai adanya suatu kelainan di serafisme misalnya spina libida kemudian selanjutnya kita Pak Victor kita akan melakukan lingkup gerak sendi bapak bisa balik ke saya berdiri di sini sekarang kita akan melakukan gerakan gerakan lingkup sendi yaitu bapak bisa membungkuk semampu bapak ya sakit sakit sekali sebelah kiri kanan sekarang bapak angkat badan lagi membungkuk ke belakang semampu bapak bisa lakukan sakitnya di sebelah kiri atau kanan kiri iya iya kemudian sekarang ke samping kanan ya apa miring ke samping kanan maaf apa miring ke samping kanan miring badan oke sakit sakit sekali oke kemudian ke samping kiri sakit tidak tidak pada pemeriksaan pasien miringkan badan ke samping kanan dan kiri tadi bapak mengeluh bahwa pada saat miring ke samping kanan dia merasa nyeri itu karena adanya tarikan pada otot-otot daripada apa apa di apa sebelah sebelah kiri kemudian selanjutnya kita akan melakukan gerakan berjalan ya oke jalan Pak Fiko bisa berlangkah jalan pelan-pelan oke balik balik kembali lagi apa yang bapak rasakan dan rasa nyeri dipinggang tidak iya bapak balik balik ini kemudian sekarang bapak coba jinjit jinjit kaki kemudian jalan ya silahkan balik lagi dengan jalan dengan berjinjit yaitu untuk kita menilai kekuatan kekuatan radius L5 sampai dengan S1 yaitu untuk kita menilai kekuatan otot gastroneus kemudian sekarang bapak coba jalan dengan pungkai balik oke ini begini ya silahkan balik lagi bapak jalan dengan tungkai dan atau tumit itu untuk kita menilai integritas kekuatan radius L4 sampai L5 dimana kita akan menilai kekuatan musculus tibialis anterior oke bapak balik lagi sekarang bapak coba jongkok kemudian bangun dua kali ya silahkan nah pada pasien lakukan bapak naiknya pelan-pelan bangunnya pelan-pelan jongkok dan bangun pelan-pelan oke satu kali lagi satu kali lagi ini untuk kita melihat apakah pasien tanpa kesulitan melakukan kalau dia agak sulit melakukan ini untuk kita menilai integritas radius L2 sampai dengan S1 itu untuk kita melihat kekuatan otot proximal dari tungkai bawah kemudian pemeriksaan refleks fisiologis dan pada tungkai bawah kita lakukan adalah refleks orkiles kemudian yang berikut adalah pemeriksaan khusus untuk nyiri pinggang yaitu dengan pemeriksaan pasensorik yang tadi saya sudah lakukan yaitu dengan kita pemeriksaan suhu kemudian suhu untuk kita merabah di tempat yang tadi bapak merasa nyeri apakah di situ panas atau tidak kemudian kita melakukan untuk pemeriksaan nyeri suhu kemudian rabah dengan getar dan juga posisi posisi seperti yang tadi saya sudah lakukan jika jika ada keleinan pada sensorik maka itu akan menentukan dermatom dermatom yang mana terganggu dan dapat membantu kita untuk menentukan radius mana yang terganggu kemudian yang berikut yaitu kita melakukan tes fals factor tes fals factor bapak silahkan duduk oke apa pada tes fal fal tes fal factor itu kita bapak bisa tutup hidung oke bapak posisinya tegas tutup hidungnya dengan tangan kemudian tutup mulut dan bapak coba mengejan oke sudah apakah ada rasa nyeri di pinggang tidak oke yang berikut yaitu selanjutnya itu eh ini apa untuk kita melihat apakah pasien biasanya pasien dengan HNP atau ada masa dia akan merasa nyeri kemudian pemerisahan berikut yaitu kita lakukan pemerisahan nafsinger yaitu menekan vena jugularis kiri kiri dan kanan bapak saya tekan penanya oke ini ditekan selama satu menit dan di akhir dari penekanan bapak coba mengejan ke bawah mengejan oke apakah bapak merasa nyeri pada pinggang tidak pada pemerisahan ini untuk menilai terjadinya apa ini peningkatan tekanan intrakanial biasanya saat kita menekan vena jugularis kiri dan kanan pasien mengejan akan ada terjadi tekanan intrakanial dan selanjutnya dia akan lanjut ke lumbar ke lumbar sehingga kita mengetahui bahwa ada tidak nyeri pada lumbar dan pemerisahan berikut yaitu pada pemerisahan lanset pada pemerisahan lanset yaitu ada dua pemerisahan tiga pemerisahan yaitu terlanset tes okuler dan menilai tungkai tungkai per bapak bisa kondisi bapak tidur setelah pemerisahan tungkai bawah ya ya bapak tidur terlantai oke pada pemeriksaan apa pemerisahan lanset ini kita akan memfleksikan memfleksikan tungkai tungkai bawah pada sendi panggul yaitu tubuh pasien tetap apa ekstensif dengan sudut tiga puluh derajat bapak permisi ya saya akan memutar tungkai bawah ya ini kita angkat dengan sejajar apa sudut tiga puluh derajat kemudian datangkan tangan di atas lutut dan kita menanya bapak merasa ada rasa nyeri tidak di pinggang tidak oke kemudian sebelah lagi apakah ada rasa nyeri ada ada oke oke kemudian yang kedua adalah oklusi itu kita mengangkat lebih tinggi lagi ada rasa nyeri kalau pada saat kita mengangkat kaki kanan akan merasa nyeri dia akan menyebar ke pinggang bagian kiri oke yang pada kaki kiri kita angkat sampai sakit sakitnya pada pada sebelah kiri dia akan menjelak ke pinggang sebelah sebelah kanan oke kemudian yang berikut yaitu kita lakukan pada pemeriksaan yang pemeriksaan lase tadi itu untuk kita mengetahui kalau dikatakan positif apabila pasien mengangkat saat saya mengangkat tadi kemudian dia merasa sakit dan menjelak ke bokong berarti ada apa nih terjadi distribusi pada nervus iskiaticus yaitu biasanya dikatakan dengan lanset positif 30 derajat dan pada saya sangka tadi yang lebih tinggi yang posisi oklusi itu untuk dirasakan niri ke pinggang untuk menilai distribusi nervus iskiaticus kemudian yang terakhir kita lakukan yaitu menilai tungkai par ini ada dua yaitu tungkai patrik dan patrik pada tungkai patrik itu untuk kita menilai adanya apa nih memeriksa kokse atau kita melihat ada koksitis dengan cara memfleksi kaki kaki ini diangkat kemudian diletakkan di atas lutut nah di atas lutut kemudian kita tekan ini ketikan lutut ke bawah bapak rasa sakit tidak tidak oke ya ini kita lakukan pada kaki kiri lagi taruh di atas lutut kemudian ditekan sakit bapak selanjutnya yaitu kita lakukan yang pat apa secara yang lakukan patrik yaitu dengan meneku aku kaki tapi kita melakukan yang arah berlawanan sakit sedikit oke oke kalau kita melakukan cara apa ini cara patrik dan yaitu untuk kita mencurigai adanya proses patologis di sendi sakrum iliaka yaitu seperti yang tadi saya lakukan pada patrik dan kontrapetrik dan kontrapatrik untuk bila dia positif batik terceriga adanya proses patologis di sendi sakrum iliaka demikian pemeriksaan fisik yang saya lakukan pada pasien dengan low back fire Pak Viko demikian sister sudah lakukan pemeriksaan selanjutnya kami akan apa nih ada kanan jiri pada pada daerah Vitoba jadi kami akan memberitahukan kepada dokter di UBD dan selanjutnya akan dikonsulkan ke dokter sepus kata kebetulan di rumah sakit ada dokter sepus spesialis untuk bagian log BP kami akan konsultkan ke sana terima kasih bapak bagaimana apa yang bapak rasakan dan apakah bapak sudah paham dengan apa yang tadi saya lakukan mungkin nanti kalau setelah pulang bapak bisa lakukan latihan seperti yang tadi lakukan baik demikian pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan pada pasien dengan low back pain dan selanjutnya akan melakukan fase peniterminasi yaitu akan mencatat semua tindakan yang dilakukan pada status pasien dan selanjutnya akan dilakukan konsul ke subspesialis khusus bagian low back pain terima kasih selamat pagi